Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang burung perkutut putih dan jangan lupa subscribe like aktifkan lonceng notifikasinya share video di bawah ini untuk berlengganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil ulasan-ulasan ini yang baik-baik saja buang ulasan-ulasan yang jelek jangan diambil mentah-mentah ulasan atau tip dari saya ini perkutut putih memelihara burung memang ada manfaatnya tersendiri yakni yang pasti mampu mengisi waktu luang atau sebagai aktivitas sampingan cara ini banyak direalisikan semua orang untuk menepis kebosanan karena Hai hobi atau cara tersendiri Hai ada yang memang membuang waktunya untuk berbisnis di rumah berwirausaha dan yang lainnya jadi tidak semua orang di dunia ini pekerja kantor nah salah satunya sering dijumpai adalah aktivitas sampingan seperti ini memelihara burung dirumah entah akan dijual kembali atau sekedar dipelihara atau untuk diternakkan apapun itu sebagai pemelihara anda haruslah tahu tata cara perawatan burung yang baik sementara itu ada pun jenis burung yang bisa dipelihara cukup banyak mulai dari burung muri burung bio burung jala burung dicak rawa burung dicak ijo dan yang lain-lain tapi disini saya akan mengulas tentang burung perkutut terpetak terutama burung perkutut berwarna putih atau perkutut putih dari banyaknya pilihan burung yang bisa dipelihara saran saja perkutut adalah pilihan tidak perkutut yang mahal maupun bajetnya tidak mahal banget setelahnya burung ini adalah makan biji-bijian tetapi yang menarik adalah suaranya yang mampu dilatih lebih agresif alias lebih gacor atau lebih rajin manggung apalagi sejauh ini orang yang memelihara burung tak lain karena menginginkan gacorannya atau anggungannya yang merduh sampai ke hati karena burung yang mampu bersuara lantang atau indah akan memperluang memenangkan kontes di arena lomba perkutut sendiri adalah jenis salah satunya perkutut putih ada saja manfaat memelihara perkutut putih ini simak-simak selengkapnya ulasan-ulasan dari saya artikel ini akan menyampaikan beberapa keuntungan dari memelihara perkutut putih sehingga Anda bisa merasakan setiap perbedaan memelihara burung satu dengan yang lainnya ada banyak hal yang mungkin tidak ada ketahui dari memelihara perkutut putih pada dasarnya seharusnya dalam memelihara burung tidak meminginkan kualitas fisik saja akan tetapi beberapa manfaat dari setiap burung yang ada sebenarnya secara spesifik tidak ada manfaat super ajaib dari burung ini hanya saja semua kembali pada mitos Atau orang-orang atau masyarakat mengenai burung yang satu ini sebenarnya perkutut putih termasuk jenis perkutut albino pada beberapa orang terdapat dua jenis orang menyebutnya ada perkutut putih yang dan ada pula perkutut putih kapas atau putih lorek ada dua jenis perkutut putih kapas dan burung perkutut putih perkutut putih lorek laporan manfaat memelihara perkutut putih diantaranya antara lain adalah satu menjauhkan dari binatang buas burung perkutut putih memang diakui menjadi primadona dari jenis perkutut lain suaranya yang lantang ternyata sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari salah satunya yakni mampu menjauhkan dari binatang buas seperti yang diketahui bukan saja menginginkan hal yang akan terjadi namun terkadang ada saja semisal ada binatang buas atau binatang liar yang sedang mengamuk memasuki lingkungan anda atau binatang bahaya lain seperti ular atau para predator nah dia akan takut melihatnya nah suara perkutut putih in inilah yang akan menjaga dan memementalkan hewan liar tersebut yang kedua bisa menjauhkan dari santet benar atau tidaknya beberapa mitos telah menyebutkan bahwa dengan memelihara burung perkutut putih ini akan menjauhkan dari santet namun semua tetap kembali pada diri dan kepercayaan masing-masing semua adalah ciptaan sang pencipta semuanya hanya sebagai perantara saja yang ketiga bisa menyembuhkan batuk Hai Bagaimana bisa burung perkutut putih menyembuhkan batuk sebagai informasi burung perkutut yang dimasak atau digoreng untuk dikonsumsi mampu menyembuhkan dari batuk itulah artikel-artikel yang diterima artikel yang tertulis disini yang keempat bisa untung besar perkutut putih yang sering dilatih akan membawa keberuntungan besar yaitu seperti dapat dijual mahal pasalnya menciptakan gacoran lantang dan indah cukup sulit tetapi perkutut ini cukup cerdas untuk dilatih yang kelima mendatangkan rezeki bagi beberapa orang masih sama mengenai mitos bahwa ketika seseorang melihara perkutut putih maka rezeki yang akan didapatkan begitu lancar dan mengalir beras namun ini sebatas mitos atau kebenaran kebenaran saja sehingga tidak semua orang demikian semua itu tergantung kepada izin sang pencipta atau kepada Tuhan yang Maha Esa yang keenam menjaga kesehatan organ tubuh manfaat lain dari perkutut putih masih sangat banyak bila dikonsumsi salah satunya lain adalah mampu menjaga kesehatan organ tubuh sama halnya manfaat dari daging hewan yang lain daging burung perkutut putih ini juga sangat baik untuk menjaga kesehatan organ karena tingkat tinggi kandungan proteinnya atau tinggi protein di dalam burung perkutut putih atau albino tersebut yang ketujuh untuk melancarkan buang air besar mengkonsumsi daging burung perkutut putih juga dikatakan ampuh dalam mengatasi masalah pencernaan salah satunya seperti melancarkan buang air besar manfaat serat yang ada dalam daging mampu meningkatkan kinerja organ pencernaan dalam mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang ke-8 mampu melancarkan peredaran darah dalam daging burung perkutut putih yang mengandung vitamin protein Tentu sangat baik juga dikonsumsi untuk meningkatkan proses peredaran darah di dalam tubuh Aliran darah akan semakin lancar kebutuhan gizi tercukupi dengan mengkonsumsi daging ini sekaligus sekaligus akan membuat tubuh menjadi lebih segar dan berlima nah itulah 8 manfaat memelihara perkutut putih yang harus anda ketahui harus anda Hai mengenal ciri-ciri burung perkutut putih asli dan tidak aslinya atau semirang perkutut putih bangkok atau yang bisa disebut dengan burung perkutut putih lokal silangan bangkok merupakan jenis burung yang banyak dipelihara sebab gampang sekali untuk dikembang pihakan dan tidak terlalu sulit bila ada indukan yang produksi sebab anda bisa mencoba beternak burung perkutut putih di rumah hanya saja dengan menggunakan sangkar petak maupun dengan memakai kandang penangkaran atau sangkar gantung untuk bisa menghasilkan burung perkutut putih sebaiknya anda punya sepasang perkutut putih atau yang jenis kelami jantan dan betina kalau tidak menggunakan perkutut biasa yang seplit akhirnya ini memang makin banyak para pecinta burung kicauan yang memulai mengembari burung perkutut putih ini sebanyak-banyaknya sekali peternak atau pemelihara dari burung perkutut jenis perkutut putih entah itu perkutut putih kapas maupun perkutut putih lorai perkutut putih makin populer dan banyak dicari oleh para pecinta burung kejauh akan tetapi untuk sekarang ini di pasaran banyak beredar perkutut putih palsu atau hanya warna dan hasil semirang jadi harus benar-benar tahu ciri-ciri burung perkutut putih asli karakter burung perkutut putih mau perkutut putih sesungguhnya termasuk jenis burung perkutut albino pada beberapa pasar burung ada dua jenis perkutut putih yang beredar Hai masing-masing yaitu berasal dari ras bangkok dan juga berasal dari ras lokal untuk sekarang ini sudah beberapa orang yang susah di dalam mengembang biakan perkutut putih dengan memanfaatkan indukan pembawa gen albino kesuksesan yang dibawakannya itu tidak terlepas dari sifat perkutut putih yang gampang sekali beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan juga tidak mudah mengalami stres selain merupakan jenis burung yang langka ada mitos yang mengatakan jika perkutut putih dapat mendatangkan keberuntungan untuk orang yang merawatnya pastinya hal tersebut hanya sebuah anggapan yang tidak perlu dipercayai karena semua itu tergantung kuasa Allah subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa namun tak ada salahnya jika dipahami burung perkutut ini sebagai salah satu kearifan lokal yang ada di masyarakat kita daya tarik dari burung perkutut ini yaitu penampilan yang langka dan indah sehingga membuat banyak orang tertarik dan berminat untuk memeliharanya dan meminangnya burung ini juga memiliki kesan elegan jika dibandingkan dengan perkutut jenis lain akan tetapi di tengah naiknya pamor perkutut putih masih saja terjadi oknum pedagang berbuat curang misalnya saja dengan cara menyemir perkutut biasa kemudian mereka menjualnya sebagai perkutut putih tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau hasil keuntungan yang banyak untuk mencegah adanya penipuan yang seperti ini lebih baik kita mengenali perbedaan antara jenis perkutut putih asli maupun perkutut putih palsu ciri-ciri burung perkutut putih asli antara lain adalah tubuh tubuh burung perkutut putih berwarna putih dan memiliki sedikit lurik tipis yang ada di bagian dadanya mempunyai paruh yang berwarna merah keputihan ciri-ciri burung perkutut putih asli yaitu pada bagian matanya berwarna merah dan tembus cahaya akan tetapi harus anda ingat ada juga perkutut yang tidak kehilangan seluruh pigmentnya melainkan dengan demikian mata masih terlihat hitam burung perkutut putih asli juga memiliki kaki yang juga berwarna merah keputih-putihan itulah perkutut putih ulasan perkutut putih asli dan untuk ciri-ciri perkutut putih hasil semiran antara lain adalah pada bagian tubuh perkutut putih semiran umumnya akan memiliki kulit yang kebiru-biruan karena iritasi kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tidak ada lurik pada bagian dadanya sebab seluruh bulu tersapu dengan semiran putih warna paruhnya juga cenderung lebih gelap atau hitam mempunyai mata kehitaman dan juga tidak tembus cahaya akan tetapi sekali lagi ini bukan denger yang pasti sebab ada juga perkutut albino yang matanya tetap hitam sebab masih ada pigment dari perkutut lain Hai dan bila dicabut bulunya pertumbuhannya tumbuh coklat maupun hitam itu perkutut semiran jadi kalau perkutut asli itu bulu dicabut tumbuhnya tetap buru putih tidak perlu tumbuh hitam maupun coklat itulah perkutut yang asli Hai semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil ulasan-ulasan yang baik buang ulasan-ulasan yang tidak baik jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini salam rahayu salam pengmaninya dari Sabang sampai Merauke salam persaudaraan salam sejahtera salam silaturahmi salam sukses selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke selamat menikmati selamat menikmati